ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya apa kabarnya teman-teman kelas 5 hari ini ya semoga kalian sehat dan senantiasa dirindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah ya teman-teman kita bertemu lagi di pekan ini Bapiski berharap kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun belajar secara daring atau online ya untuk bahkan ini kita akan membahas temanya yaitu tentang manusia dan sub-temanya yaitu tentang profesi ya apakah teman-teman tahu profesi itu apa? ya mari bersama-sama kita belajar ya pengertian profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan setiap hari dan pekerjaan profesi ialah suatu pekerjaan yang dilandasi pendidikan profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber utama nafkah hidup dengan keterlibatan pribadi yang mendalam untuk menakundinya ya profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi kita akan masuk ke pembelajaran matematikanya yaitu materinya tentang penjumlahan dua bilangan pecahan dengan penyebut yang sama dan penyebut yang tidak sama ya penjumlahan bilangan pecahan hal yang perlu diperhatikan saat kita menjumlahkan dua bilangan pecahan adalah penyebut bilangan pecahan tersebut yaitu dua bilangan pecahan tersebut harus sama ya seperti ini ya nah A yang di atas sebagai pibilang yang di bawah sebagai penyebut ya semoga teman-teman masih ingat ya pembelajaran yang pekan kemarin ya ya pertama kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama ya seperti ini ya ada soal A per B ditambah C per B ya kita bisa langsung menambahkan aja ya A ditambah C per B ya karena penyebutnya sudah sama maka penyumlahan ini bisa langsung dihitung dengan menjumlahkan kedua bilangannya ya seperti itu ya teman-teman ya kita akan masuk ke contohnya ya disini ada gambar polisi ya di bawahnya ada bilangan pecahan apa 2 per 4 ditambah 3 per 4 ya gimana caranya seperti ini ya 2 per 4 ditambah 3 per 4 sama dengan yang mana yang harus ditambah ya pembilangnya berarti 2 ditambah 3 per 4 karena penyebutnya sudah sama kita tidak perlu gantinya lagi ya ya berarti berapa 2 ditambah 3 hasilnya 5 per 4 ya berarti 2 per 4 ditambah 3 per 4 hasilnya 5 per 4 ya contoh selanjutnya disini ada gambar tentara ya di bawahnya ada bilangan pecahan berapa 7 per 8 ditambah 3 per 8 ya gimana cara menambahkannya seperti ini ya 7 per 8 ditambah 3 per 8 sama dengan ya yang kita tambahkan adalah pembilangnya ya karena penyebutnya sudah sama ya berarti 7 ditambah 3 per 8 ya berapa 7 ditambah 3 ya 10 per 8 berarti 7 per 8 ditambah 3 per 8 hasilnya 10 per 8 ya kemudian disini ada gambar orang naik sepeda ya di bawahnya ada pecahan berapa 6 per 7 6 per 7 ditambah 2 per 7 ya gimana caranya seperti ini ya 6 per 7 ditambah 2 per 7 sama dengan pembilangnya ya yang ditambah ya berarti 6 ditambah 2 per 7 ya karena penyebutnya sudah sama kita tidak perlu menyebabnya lagi ya berapa 6 ditambah 2 berapa ya 8 ya 8 berarti 8 per 7 6 per 7 ditambah 2 per 7 jadi hasilnya 8 per 7 ya kemudian disini ada gambar pemadam kebakaran ya di bawahnya ada pecahan berapa 3 per 9 ditambah 5 per 9 ya bagaimana cara anunya ya cara menambahkan ya ya seperti ini ya 3 per 9 ditambah 5 per 9 sama dengan berarti yang ditambah apanya ya yang ditambah adalah pembilangnya karena penyebutnya sudah sama ya ya berarti berapa pembilangnya 3 ditambah 5 per 9 ya berapa 3 ditambah 5 8 berarti 8 per 9 jadi 3 per 9 ditambah 5 per 9 hasilnya 8 per 9 ya pembahasan kedua kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebutnya tidak sama ya seperti ini ya A per D ditambah C per B gimana ya berarti penyebutnya tidak sama ya ya maka penjumlahan ini tidak bisa langsung dihitung tapi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu yaitu dengan cara mengalihkan kita akan masuk ke contohnya ya disini ada 2 gambar guru kemudian di bawahnya ada pecahan berapa 2 per 3 ditambah 3 per 5 ya seperti apa ya cara menambahkan ya karena penyebutnya tidak sama ya seperti ini ya pembilang dikali penyebut berarti 2 dikali 5 ya kemudian 3 dikali 5 ya penyebut dikali penyebut ditambah 3 pembilang dikali penyebut berapa? 3 dikali 3 ya yang di lingkarin ini ya kemudian 3 dikali 5 nah berarti penyebut dikali penyebutnya berapa? 2 dikali 5 hasilnya 10 per 3 dikali 5 hasilnya 15 ditambah 3 dikali 3 berapa teman-teman hasilnya? 9 per 3 dikali 5 berapa hasilnya? 15 ya berarti 10 per 15 ditambah 9 per 15 ya kita akan langsung nambahkan aja ya pembilangnya karena penyebutnya sudah sama ya berapa? 10 ditambah 9 ya 19 berarti hasilnya 19 per 15 ya masuk ke contoh selanjutnya disini ada gambar dokter ya di bawahnya ada pecahan berapa? 1 per 3 ditambah 2 per 7 ya seperti tadi ya caranya ya ya contohnya seperti ini 1 dikali 7 berarti pembilang dikali penyebut ya kemudian 3 dikali 7 berarti penyebut dikali penyebut berapa? 3 dikali 7 kemudian ditambah 2 dikali 3 berarti pembilang dikali penyebut seperti ini ya yang diringkarin ini ya kemudian per 3 dikali 7 berapa 3 dikali 7? ya yang ini ya penyebut berarti penyebut dikali penyebut ya 3 dikali 7 ya berapa hasilnya? 1 dikali 7 hasilnya 7 per 3 dikali 7 ya berapa hasilnya teman-teman? ya 21 kemudian ditambah 2 dikali 3 berapa hasilnya? 6 per 3 dikali 7 berapa hasilnya teman-teman? 21 ya berarti penyebutnya sudah sama kita akan menambahkan pembilangnya ya berapa? 7 ditambah 6 ya hasilnya 13 berarti 13 per 21 ya seperti itu ya teman-teman ya cara menambahkannya ya masuk ke contoh selanjutnya disini ada gambar pemadam kebakaran ya di bawahnya ada pecahan berapa? 2 per 4 ditambah 4 per 5 ya seperti tadi ya caranya ya teman-teman ya pembilang dikali penyebut seperti ini ya 2 dikali 5 kemudian per 4 dikali 5 berarti penyebut dikali penyebut ya yang dilingkarin ini ya ditambah 4 dikali 4 berarti pembilang dikali penyebut ya ini ya dilingkarin ya teman-teman ya 4 dikali 4 per 4 dikali 5 berarti penyebut dikali penyebut ya berapa hasilnya? 2 dikali 5 berapa hasilnya teman-teman? 10 per 4 kali 5 hasilnya 20 ditambah 4 dikali 4 berapa hasilnya? 16 per 4 dikali 5 hasilnya 20 ya karena penyebutnya sudah sama berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya ya berapa? 10 ditambah 16 berapa teman-teman? ya hasilnya 26 berarti 26 per 20 ya masuk ke contoh selanjutnya disini ada gambar tentara ya dibawahnya ada pecahan berapa? 1 per 2 ditambah 2 per 6 caranya pembilang dikali penyebut berarti 1 dikali 6 per 2 dikali 6 berarti penyebut dikali penyebut 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 2 berarti pembilang dikali penyebut ini ya dilingkarin ya teman-teman ya 2 dikali 2 per 2 dikali 6 berapa? yang mana? ya berarti penyebut dikali penyebut ya 2 dikali 6 berapa hasilnya? 1 dikali 6 hasilnya 6 per 2 dikali 6 hasilnya 12 ditambah 2 dikali 2 hasilnya 4 per 2 dikali 6 hasilnya 12 ya karena penyebutnya sudah sama berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya berapa? 6 ditambah 4 hasilnya 10 berarti 10 per 12 seperti itu teman-teman cara menjumlahkan bilangan pecahan semoga kalian dapat memahami materi pembelajaran matematikanya Alhamdulillah kita sudah selesai membahas materi pembelajaran matematikanya semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti penyelesaian matematikanya semoga kalian dapat dimudahkan dan dapat dilancarkan dalam mengerjakan tugasnya sampai berjumpa lagi di pekan depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh